Ya kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebelumnya Wakil Gubernur Kepulauan Riau Isdianto menyebutkan dirinya memberikan semangat kepada Nurdin Basirun pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK. Selain itu dirinya juga berharap kasus ini segera diproses agar roda pemerintahan tetap berjalan. Hal ini disampaikan Isdianto usai menjegup Nurdin Basirun di Mapolres Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Isdianto menambahkan dirinya tidak mengetahui kasus yang menjerat Nurdin Basirun. Selain Gubernur Kepulauan Riau, KPK juga menangkap lima orang lainnya dan menyita barang bukti berupa uang dalam pecahan dolar Singapura. Alhamdulillah bisa. Sampai juga saya berharu ya karena memang waktunya adalah atasan saya dan sahabat saya. Yang terhadap itu harapan kepada kita semua, kita doakan, doakan proses ini supaya cepat selesai. Dan harapan kita, Pak Buk, segera kembali masuk dan taruh bersama kita. Alhamdulillah bisa. Jangan lupa dan sehat.